Intro Tuan dan Puan semua, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ini ajukan penambahan dosis pertama, kedua dan juga ketiga kepada pemerintah Puan Siska ya berkenaan dengan pemberian vaksin iya Cik Tuan dan Puan, ini pengajuan nih Cik Ezi ya kerana adanya peningkatan kasus COVID-19 nih Cik Tuan dan Puan di Kota Pekanbaru iya takut nanti stok habis ternyata Cik Tuan dan Puan semua yang nak vaksin banyak akan macam itu macam mana informasi lengkapnya tuh? langsung aja kami dedahkan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ajukan penambahan dosis vaksin dari mulai tahap 1, 2 dan 3 pengajuan ini karena adanya peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Pekanbaru Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Zaini Rizaldi mengatakan sejauh ini kebutuhan masyarakat terhadap vaksinasi cukup tinggi meski saat ini ketersediaan vaksin di Kota Pekanbaru cukup aman namun pihaknya tetap ajukan penambahan dosis vaksin supaya masyarakat yang saat ini membutuhkan vaksin dapat tersalurkan sehingga dapat memutus peredaran COVID-19 di Kota Pekanbaru kalau untuk pasif COVID logistiknya sih masih cukup ya masih ada setelah 6 ribuan dosis ya kalau untuk ini kalau untuk dosis pertama dosis kedua kalau untuk dosis kita tidak akan untuk boster itu pasti otomatis lebih banyak lagi karena satu dosis boster kan setengah dosis yang biasa masyarakat yang belum melaksanakan vaksin boster juga dihimbau segera vaksinasi mengingat pencapaiannya masih di bawah target Yogi Sasta dan Danata melapukan